Intro Intro So Di video kali ini Ya Aku pengen lanjutin Video kemaren banget Jadi di video sebelumnya Itu kan aku Ceritanya ngevlog Belanja Terus melondri dan sebagainya Tadinya mau bikin lanjutannya Langsung room tour Tapi semalem tuh udah cape banget Kayak Udah ketiduran ngantuk aja sih Langsung aja lah Karena Temen-temen aku banyak yang Pengen tau gitu loh Kamarnya disini tuh gimana Terus Ya udah Jadi ini Ini tuh pusat olahraga Semuanya disitu Dan ini parkiran Terus aku di lantai 3 Lantai 3 sih sebenernya Tapi tulisannya lantai 2 Karena di Perancis kan 0 itu dihitung Lantai 1 Terus Ini depannya Terus disini Ada pintu masuk lagi Buat kamar-kamar yang lain Terus Ini kamar aku Terus Yuhuuu So Di sini langsung Dapur Dan Sink Di sini ada gantungan Di gantungan by the way Sebenernya disini gak ada gantungan Ini aku beli di aliexpress gantungannya Buat gantung selana dan segala macem Terus di sebelah sini Ini Sink Sama aku taruh-taruh piring itu disini Nah Ini ada lampunya Terus Ini tuh Apa namanya Tempat Air panasnya Enak kayaknya disini tuh Karena tempat air panasnya gede kan Beda kayak di kos-kosan waktu aku Kayak di Bandung Di Jakarta gitu Ngekos Itu Apa namanya Waktu aku di Jadi waktu aku di Bandung Jakarta dulu Ngekos tuh kayak Ada air panasnya Tapi air panas tuh beneran yang Cuman sebentar doang gitu loh Yang paling 10 menit Jadi gak bisa kayak yang kita pengen Mandi malem Terus pengen lama-lama di air anget Itu gak bisa Nah tapi Disini enaknya Ininya gede Jadi Apa namanya Gak tau sih Bahkan kalo misalnya listriknya aku matiin Ini tetep bisa Seharian tuh bisa tetep anget Tetep bisa punya air panas gitu Terus disini aku taruh Piring-piring Dan semuanya Disini ada sink Tempat Karena aku disini Ya disini Tangan biasa disini Sabun Terus Tempat cuci piring Di bawahnya Ini aku jadiin rak sepatu Sebenernya bisa Bisa buat apa namanya Kayak nyimpan-nyimpan piring mungkin Buat orang yang Punya banyak Barang-barang Kayak piring-piring gitu Aku taruh Terus disini kulkas Kulkasnya tuh Ini lebih gede sih Dibanding Aku dulu punya kulkas kecil Tapi biasanya tuh Kecil banget Ini lebih gede Yang bisa muat Lumayan banget Telur Terus gitu-gituan Bumbu-bumbu disitu Ini untuk sendiri Bahkan Menurut aku ini seminggu Dua minggu tuh masih bisa Nyimpan disini Ada Esnya juga Tapi tuh Dia bersalju gitu Terus Apalagi Ini Oh ini Sebelah sini Ini ada Ditutupin gitu Ini Toko listriknya Terus Stop kontaknya gitu Terus aku taruh-taruh Kayak bekas-bekas Kertas Dan segala macamnya disini Tutup Terus disini Taruh vitamin Rice cooker Aku bawa dari Indonesia Ada Tapi Kayak keempat Sekarang aku taruh di koper Kegejat kayaknya Tapi ini Cukup banget buat aku Tiga hari disini Makan Eh sorry Tiga hari Buat aku tiga kali makan tuh Cukup banget Tiga sampai empat kali makan tuh Nah ini aku Biasanya aku beli Beras yang lima kilo Tapi ini pengen beli beras yang sekilo aja Karena Aku kadang males makan nasi Makan Males masak nasi gitu Terus disini Ini kompornya Kompornya Kompor induksi Terus Bawang-bawang Aku taruh disini Kopi Dan Mungu masakan disini Terus Di bawahnya Terus Patu kadang kalo misal baru pake tuh Males kan taruh disini Aku taruh disini Biasanya aku Aku gak punya tempat sampah Aku biasanya cuma dipodain pake plastik Terus aku punya Plastik Kayak Trash bag gitu Terus Kesini Oke Ini langsung Langsung sih Ini kamar mandi Ini juga gantungan baju Eh handuk Aku beli Di Aliexpress juga Nah Ini juga Apa namanya Storage nya tuh Gede banget Lemarinya gede banget sih sebenernya Sup Tuh liat Atasnya tuh sampe atas gitu Bisa taruh banyak barang Aku taruh koper sebelah sana Terus kayak Ya Yap Ini tempat-tempat Tempat Kamu aja bisa disitu Terus Ini juga Tuh aku taruh koper di atas Terus Baju-baju Apa Jaket-jaket Yang tebel-tebel aku taruh Aku gantung Di bawah Kita jadiin tempat Pakaian kotor gitu Notepad lah Apa namanya Gede sih ini Hitungannya Terus Kita ke Kamar mandi Nah Shoo Ini adalah kamar mandinya Di situ Tutup dulu deh Nah Ini kamar mandi Kamar mandinya gede sih Cuman Seperti biasa di sini Di Amerika Di Eropa Itu gak ada Semprotannya Cuman ada tisu Tapi aku jarang pake tisunya Aku pake Kalo Cebok Aku pake ini Jadi aku beli juga Di online Jet Shower Nah Berhubung dia dapetnya kayak gini Jadi aku bisa ganti Kepalanya Kalo misalnya Mau Boop Terus Itu Dia Nah Ini juga Sebenernya Salah satu plusnya Di residence aku Di Cruz Yang aku ini Dia ada bathtubnya Walaupun kecil Tapi sebenernya ini Kepake banget sih Kepake banget Kadang aku Pengen aja gitu Tapi Ini harus duduk gitu ya Duduk bersila gitu Karena kalo Lonjolin kaki gak Gak cukup Udah bun Disitu Tempat air panasnya Sikat Ini juga kaca Aku beli dari online Aku tempel sendiri Karena gak ada kaca disini Kaca tuh satu-satunya Cuman kaca ini Terus ada Washtuffle nya Gitu Terus Sep Ini Kasur Kasurnya kecil Cuman cukup Awalnya Yang berarti kayak Kecil banget Karena aku biasa Dipake Di kontrakan sebelumnya Itu pake Di Indo Di Jakarta Itu pake Yang queen size Ini yang kecil Tapi So far so good Cukup banget Terus Colokan Aku taruh casam juga disitu Lampu enaknya Stop kontaknya Sebelah sini Jadi Apa namanya Bisa matiin Nyalain deket Terus Terus Ini heater Heaternya ada 2 Ini heater 1 Sama heater 2 Jadi Walaupun Kondisi minus Berapa pun Tetap aman Karena ini juga baru Ini baru diganti Sekitar 2 minggu yang lalu Karena sebelumnya Itu yang kayak udah lama gitu Heaternya Terus Kita ke sebelah sini Ini Aku taruh Itu Parfum Terus Aku taruh otak-otak disitu Disini Barang-barang Itu Alat nyanyi Segala macem Ini tuh Mejanya panjang banget Tapi yang disayangkan Adalah Gak ada storage Sama sekali Liat Padahal space di bawah sini Itu tuh banyak banget Kalo misalnya dibikin Laci gitu ya Drawer gitu ya Disini Ini tuh Mungkin banget Tapi Jadinya kayak Show Room gitu Showcase gitu Jadi kadang misalnya aku lagi Baru pulang gitu-gitu Aku taruh disini berjajar gitu Padahal kan yang kayak Barang-barang perintilan Kayak gini Gini Kayak gini Ini kan sebenernya bisa masuk Laci kan Misalnya bener ya Kayak tas gini-gini Ini tas kamera Terus alat-alat Aku taruh disitu Buku Dan juga Dokumen-dokumen Nah akhirnya aku beli ini Gak mau Tapi Gak enak Kalo beli kayak gini tuh Mending emang laci sih sebenernya Kalo itu ribet Kayak bukanya harus Kayak gitu Terus Ada kursi lain Kursinya Kursinya agak kurang sih Hujur aku tuh gak terlalu suka Karena kamar aku kan sebelumnya Hitam putih banget kan Monochrome gitu Sedangkan ini warnanya Soklat gini Sempat kepikiran buat beli kursi kantor gitu Yang hitam Tapi yaudahlah Nanti aja deh Kalo mau beli-beli Terus ini aku lagi mesen Bantal buat kursinya Karena gak enak Duduk disitu Suka Sakit gitu Nyangkut Terus Aku lagi ya Nih Ini One of the best part Di kamar gua Karena Aku suka banget Jendelanya gede Dan Aku gak pernah tutup Gordon ini Ini bisa ditutupkan Ini Gordonnya Sep gitu kan Tapi aku gak pernah tutup Jadi kayak Matahari tuh langsung masuk Pagi-pagi Jadi Kalo udah Apa namanya Sunrise tuh langsung Langsung kebangunan gitu Terus Apa ya Oh iya Disini juga gak ada kaca Kaca tuh cuman kaca kamar mandi tadi Dan Itu Menurut aku Ya susah ya Kalo kita nama Terus juga Dia apa namanya Kacanya tuh Lampunya kan kuning Jadi Kalo Apa namanya Kayak kurang enak aja gitu Kalo Kaca di lampu yang kuning Makanya aku beli kaca kecil gini Tadi pengen beli kaca Yang standing mirror gitu Yang biasa aku Dikontakan aku sebelumnya kan Yang gede gitu Ternyata disini Pertama mahal Kedua ribet Nanti kalo pindah-pindahan Karena aku gak tau Bakalan set up In Dimana Ya bisa jadi di Paris Atau Yang pasti gak di Dijong Jadi kayaknya gak usah beli Yang brand brand true lah intinya Terus juga kayak disini Ini kan ada space ya Nah sebenernya aku tuh pengen beli storage gitu Tau kan yang IKEA drawer gitu Nah bisa aku taruh sini Terus kayak Buat Masukin semua barang-barang kayak ginian Bisa disimpen gitu loh Bisa disembunyiin gitu Jadi Mejanya tuh bersih clean gitu Terus atasnya juga bisa jadi Mungkin taruh apa kek Pengharum ruangan kek Atau apa kek gitu kan Tapi Lagi-lagi Apa ya Terlalu riwa kalo beli-beli sekarang Terus juga Ya tadi Karena disini tuh Gak ada Shopee Disini gak ada Shopee Gak kayak Di Indo enak banget Waktu aku di Jakarta tuh Beli apa-apa semuanya tuh di Shopee Jadi Murah Ya pasti Kalo disini Beli itu harus IKEA Dan Itu tadi ya Kita kan masih kaum mendang-mending ya Jadi kayak Aku tuh masih yang Di fase Convert harga gitu loh Convert ke rupiah Misal Beli apa sekian gitu Ih anjir di Indonesia Ini mah Cuman segini Ini mah cuman segini gitu Masih yang di fase itu loh Karena Ya nama juga baru ya Masih Manusiawi gak sih Terus Apalagi ya? Udah segini doang nih Itu sebenernya Pengen aku Atau gak Aku pengen beli karpet aja nih Kayaknya Beli karpet Kan lebih murah ya Jadi Kalau misalnya temen Dateng Namian bisa duduk di bawah Gitu-gitu Karena gak mungkin kayak kumpul Di kasur semua Jadinya kayak Kayak Apa gitu kan Karpet Gitu-gitu Terus Terus Disitu aku pengen Ini loh Pengen Beli tanaman Ijau-ijau gitu Sebenernya di Ikea Tapi Terusnya juga dindingnya tuh kayak Lempeng banget gitu Gak ada Gak ada kiasan sama sekali Padahal kalau misalnya ditambahin frame Item gitu ya Tengok disini Frame yang panjang Jadi kayak Nanti aku insert yang di kamar aku sebelumnya Ada frame panjang gitu Itu tuh ditempel padahal Bisa sih aku taruh sini Tuh Kalau taruh disini Jadi itu seenggaknya di dingin itu gak Flat putih doang gitu loh Sayang banget Karena Karena di Apa namanya Karena di Cruise temenku Jadi Cruise itu Residence Universitas Itu Apa namanya Dindingnya tuh Ada Shell Shell ya namanya Ada shellnya gitu loh Yang Ada Ada Ininya Ambalan dindingnya gitu loh Gak ngerti kenapa di Cruise ini Padahal ini Cruise Yang paling mahal di Dijong Tapi Apa namanya Gak sebagus Cruise yang Itu temenku tuh gak nyampe 200 200 loh Cruise nya Tapi Interiornya Terus kayak Shell Wall Shell Shell wall Masih ampalan dindingnya tuh Banyak Terus kayak Kayak Disini-sini itu ada semua gitu Jadi lebih enak gitu buat dekornya Sedangkan disini kayak Lumpang aja kayak Cuman yaudahlah Karena aku malas pindah-pindahan Ya udah gitu Oke Kita lanjut Karena pegel megang gini-gini Terus Apa ya Aku pengen Sharing-sharing aja sih Oh iya Ngomongin soal residence Jadi Sebenernya Oh jadi Residence ini Ini namanya Residence Artipot Ini Termasuk Cruise Cruise Yang paling mahal Di Dijon Itu harganya 363 euro Per bulan Tapi Gak termasuk Electricity Gak termasuk Listrik Jadi aku harus bayar lagi ya Listriknya tuh 37 euro Sebulan Jadi totalnya Cruise ini tuh 400 euro 400 euro Tapi Belum dipotong Cuff Jadi Cuff itu kan ada Case desalocations familial Itu bantuan pemerintah Perancis Untuk Tempat tinggal Nah Tapi Aku masih proses nih Awal udah 4 bulan disini Tapi Cafe masih diproses gitu Masih Masih belum Jadi Belum ke reimburse semua gitu Dapetnya Dan dapetnya berapapun Berapanya Per bulan Aku belum tau Semoga aja sih Seenggaknya dapet 100 ya Karena aku udah bayar Ini 4 bulan Nanti Tanggal 20an Aku bayar yang ke 5 bulan Yang artinya Aku udah 5 kali bayar Kan lumayan ya Kalo misalnya nanti Di reimburse semua Langsung dapet Berap gitu Jadinya Itung-itung tabungan sih Nah Ini termasuk Yang mahal Tapi Worth it sih Menurut aku Karena Karena kalo dibanding Ke Paris Uh Paris itu tempat tinggal Gila mahal banget Kalian boleh cek Aku sering banget Sebelum aku pergi kesini Aku sering banget Tonton Apa namanya Kayak tour apartemen Di Paris Itu Gila mahal banget Rata-rata Paling murah tuh Untuk yang Standar tuh Sekitar mungkin 700 euro Kalian bayangin Disini 400 Itu udah yang paling mahal Tapi ini Ini ya Apa namanya Cruise dari universitas ya Tapi juga Di rata-rata apartemen tuh Disini 450 500 lah 550 500an itu tuh udah Dapet yang bagus Sedangkan Di Paris 700 euro Itu tuh cuman dapet yang Kayak Kayak lorong Kamar itu bener-bener Ini kasur nih Depannya sini Gak ada meja Mejanya mungkin di Bagian sini Tapi kecil gitu Disininya tuh udah langsung Dapur Jadi Ibaratnya Masak tuh Langsung bisa Makan Disini gitu loh Saking di Paris tuh Mahal Lalu tepat tinggal Ya Apa ya Empat bulan aku disini Ngerasa Tapi It's a good step sih Emang udah ditentuin semua Sama Allah gitu kan Emang Kalau misalnya aku Pertama kali ke Perancis Pertama kali ke Eropa Itu langsung dikasih Langsung dikasih Ke Paris Misalnya ya Aku mungkin mikir kayak Bakalan Kaget Culture shock itu Akan lebih besar Karena itu kan Em Kota besar Hiruk pikuknya Belum lagi Harganya ya Khususnya harganya sih Khususnya harga Tempat tinggal ya kan Misalnya mahal banget Terus kayak Transportasinya juga Lebih mahal Kalau di Paris Banding disini Jadi Em Let's say 400 euro Aku bayar buat tempat tinggal Itu udah termasuk listrik Terus aku bayar Terus aku bayar Apa namanya Em Kereta Atau tram Kereta dalam kota itu Itu Tadinya 30 Pas Agusnya 30 Kan Tapi kan aku baru ulang tahun kemarin kan Baru 26 tahun gitu Maksudnya Maksudnya udah 26 tahun Jadi 26 tahun Itu udah masuk Harga normal Orang dewasa Jadi kayak Em Apa namanya Advantage Di bawah Advantage di Perancis itu Cuman Di bawah 26 tahun Pas 26 tahun Harganya udah harga normal Begitu pun nonton bioskop Semuanya kayak masuk museum Itu udah hilang Ketika 26 tahun Tapi kayaknya masih ada buat Apa namanya Privileged student Jadi aku bayar tram itu 42 euro sekarang Terus aku bayar Oh Bayar ini Ehm Apa namanya Provider 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 Kartu Ehm Itu 14 euro Per bulan Nanti Kita kalkulasin Di bawah aja Berapanya Karena malas ngitung Terus Ehm Apalagi ya Udah Nah Ehm Soal tinggal Sebenernya juga Aku bisa bilang Di Dijong itu Di Perancis sih pada umumnya Kalo kita masak ya Yang penting ya Kalo kita masak tuh sebenernya Gak semahal itu kok Maksudnya Ehm Dibanding kita Beli ya Kalo kita beli ya Jelas pasti kita bakalan Ehm Costnya akan lebih mahal Tapi kalo kita masak Oke Aku seminggu Itu aku bisa Abis Aku belanjakan mingguan nih Setiap minggu aku beli Kayak beli ayam Beli telur Beli susu Beli Cemilan Cik kecikian Gitu-gitu Ehm Apa Termasuk bawang Cabai Gitu-gituan Per minggu kan Eh tapi kalo cabai bawang itu kan Lama abisnya Bisa 2 mingguan Pokoknya aku bisa bilang Seminggu tuh aku paling 25 euro 30 euro tuh udah Udah puas banget sih Udah bisa beli Semuanya Oke Let's say 30 30 30 kali Berapa Kali 4 120 120 Ehm Let's say 150 lah Sama Kayak beli sabun Mungkin Beli skin care Ya skin care yang Gimana-gimana ya Kayak aku beli Moisturizer gitu aja Karena kan Butuh banget pelembab lagi Di musim Dingin kayak gini Ehm Itu 17 euro Terus Eh gitu-gitu Gue 150 200 200 Let's say 200 euro Itu tuh udah Sama jajan kita Di Sinil Jadi 200 Tambah Tadi bayar-bayaran Kayak Biaya-biaya Administrasi Segala macem Apa namanya Biaya-biaya per bulan Kayak Listrik termasuk Apa namanya Ehm Teram dan semuanya Itu Let's say 100 Ya let's say 700 lah 700 Itu berapa ya 700 Itu kebanyakan sih Enggak 600 Itu udah cukup Enggak Lama banget 600 itu udah cukup sebenernya 600 itu udah cukup banget Ehm 600 itu ya let's say 10 jutaan 10 juta Satu bulan Itu udah cukup Buat tinggal disini Di Dijong ya Di kota Di side country Eh di side country Di side seriesnya Bukan di Bukan di Paris Kalau di Paris Di kota besar jelas Pasti lebih mahal Sebenernya yang mahal tuh Sebenernya sama aja Kalau kita Cara hidupnya Tetap sama dengan disini Tapi yang bikin mahal tuh Yang pasti adalah Tempat tinggal Sama transportasi Karena kalau dibandingin Disini kan cuma 42 euro Satu bulan Itu normal Untuk semua orang Tapi kalau misalnya di Mana Di Paris Itu setauku tuh Sekitar 80 euro Sebulan Transportasi Metronya Terus Ehm Tempat tinggalnya Yang mahal Tapi Ya tadi Ehm Tergantung Konteks yang kita kerja Atau Kalau kita sambil kerja Sebenernya Balik lagi sih Apa namanya Tergantung Apa namanya Apa sih Bang Apa sih Topik selanjutnya Ehm Apa ya Yang bahas apa ya Aku udah 4 bulan disini Terus aku merasa kayak Udah mulai nyaman Udah mulai nemu Titik Apa ya Titik Enaknya Gak kayak waktu awal Kayak di awal tuh kan masih culture shock Apalagi kayak Aku kan udah lama Gak Kelas ya Maksudnya udah lama gak belajar kan Kasarnya gitu loh Ehm Aku terakhir ada kelas waktu 1 itu Di 2018 Akhir Atau 2019 awal gitu pokoknya Which is Udah berapa tahun yang lalu kan Dan waktu aku pertama kali itu Langsung kayak bener-bener yang Ehm Culture shocknya adalah Mungkin Ehm Ini kan master ya Master itu kan Kita tuh lebih Apa ya Lebih Yang lebih Research ya Kita butuh banyak baca Butuh banyak Materi Butuh banyak Ehm Isinya lah Untuk bisa ngerjain tugas Semua tugas itu tuh Perlu Banyak baca Karena kita gak Kan bisa Ibaratnya Kayak bikin essay Kita kan gak Gak bisa Gak bisa Ngomong apa-apa Kalo misalnya kita gak ada isinya Ibaratnya Kita gak bisa Ngungkapin Nuangin Pikiran kita Kalo kita gak punya bahan Kalo kita gak baca Gitu-gitu Nah itu sebenernya juga Ehm Sebenernya kayaknya Sama sih pendidikan Dimanapun juga Kayak gitu kalo master Ehm Dan juga kayak Anak-anak misalnya lebih ambisius Lebih kayak yang Bener-bener Ehm Ya mereka strict banget Itu juga sempet yang kayak Agak Kaget Tapi Yaudah Gak mau kita harus ngikut Ininya Flow-nya mereka Terus Apalagi ya Ehm Ngomongin apa sih Nggak tau Ngomongin apalagi Yaudah kayaknya sekian dulu Video kali ini Aku udah bingung Ngomongin apalagi Jadi buat temen-temen yang Lagi nonton video ini Jangan lupa buat Subscribe Di like videonya Kalo ngerasa bermanfaat Atau ada orang-orang yang butuh Info Ini Boleh di share ke temennya Dan Kalo kalian ada request Video Ehm Tentang apapun Ehm Please kasih tau aku Karena aku jujur Masih bingung Ngomongin itu Ngomongin apa Tapi ya Yaudah gitu Pokoknya Yep Thank you so much for watching Apa-apa See you